Pahlawan dan Kaisar jilid 33 tamat. Untuk yang kedua kalinya dalam satu serangan, Lin kembali terkejut. Tetapi sebenarnya bukan dia saja yang terkejut di sini. Sebab semua orang yang melihat gaya berpedang bocah membuat semua orang kagum luar biasa. Lin segera mengubah posisi tusukan pedang ke depan menjadi tusukan pedang ke bawah. Bocah yang terlungkup menyerang ke depan tersebut diserang ke arah punggungnya yang jelas terbuka. Lin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertarung kali ini. Dia berniat langsung membinasakan bocah saja karena dianggapnya banyak tingkah. Tetapi perkiraannya sungguh luar biasa salah kali ini. Dia memang sedang melihat bocah menyerang ke arahnya dekat tulang kakinya. Tetapi niatnya. Kali ini tidak kesampaian, sebab sebelum tusukan pedangnya melukai bocah. Kakinya telah tertusuk luar biasa cepatnya yang akhirnya membuatnya melangkah ke belakang beberapa kaki jauhnya. Tidak puas, bocah masih tetap menyerang ke depan. Kali ini, bocah mengayunkan pedang dan menusuk ke depan sambil terbang. Arah yang diincar adalah tulang rusuk sebelah kanan lin-lin yang mendalami ilmu pedang hujan pedang terlihat berniat bertahan. Apa mau, serangan bocah yang seharusnya kena di tulang rusuk sebelah kanan lin, kembali berputar arah. Kali ini tusukan pertama sudah masuk mengenai perut lin yang terbuka. Meski ini adalah tusukan ringan, tetapi lin juga berniat menahan laju pedang bersarung meski sudah mengenai perut. Tetapi, baru saja dia berniat menepiskan pedang bocah, gerakan pedang sudah berubah. Kali ini serangan tusukan kembali mengarah ke pipinya. Dua tamparan ke pipi membuatnya terkejut luar biasa. Tetapi belum sempat dia menepis tamparan pedang di pipi, ketika dia berniat mengangkat tangannya. Sebuah serangan baru kembali dimainkan, kali ini sasarannya adalah di tepat jantungnya. Biasanya seorang pesilat sangat umum melindungi titik terbahaya di tubuhnya. Lin juga demikian, dia bergerak cepat hendak bertahan. Tetapi pedang bersarung itu sudah teramat cepat dan sekarang sudah mendarat tepat di jantungnya. Bocah terlihat tidak serius ingin melenyapkan nyawanya. Ketika bendungan pedang berupa kelebat hendak menahan pedang. Justru saat itu, tusukan pedang bocah menolak lawan bermargalin ini hingga dia terpental jauh menyeret kaki ke belakang. Bayangkan saja jika pedang bersarung itu diganti ke pedang asli. Lin seharusnya sudah tiga kali kehilangan nyawanya. Menyaksikan apa yang sedang terjadi, semuanya bertepuk tangan sangat meriah. Baik para pesilat ataupun polisi semuanya merasa lega sekali. Tidak mereka sangka bahwa bocah sekecil demikian sudah memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Bagus! Semuanya berteriak memuji ke arah bocah. Tetapi bocah adalah orang yang sangat bingung. Dia merasa sangat janggal kali ini, dia menatap ke arah lantai tiada bergerak. Hanya satu orang di lapangan demikian besar saja tahu apa yang sedang terjadi dari tadinya. Seorang berpakaian compang camping, yang sedari tadi sedang melihat ke lantai. Dia menunjuk jauh ke arah sebuah pohon tinggi yang lebat sekali daun dan tangkainya. Dengan suara serak dia memuji. Sungguh luar biasa sekali. Di dunia masih terdapat ilmu pedang demikian. Dari atas pohon, Jieji melihat jelas orang yang menunjuknya. Dan dari suara, Jieji mendapat bahwa orang ini sedang berbicara kepadanya dengan suara energi. Jieji dari tadi memang sedang memainkan kedua tangannya. Tangan kanannya terlihat sedang menggenggam bocah sambil mengayun beberapa kali. Sedang tangan kirinya bermain menggenggam tangan kiri bocah yang memegang pedang. Think Think di atas pohon memang merasa tindakan Jieji aneh sekali sejak dia berteriak sekali tadinya. Namun dia terus melihat ke arah bocah kemudiannya. Dia pun heran secara tiba-tiba sebab bocah di tengah lapangan tiba-tiba menjadi seorang jago ilmu pedang. Tunjukkan jari seorang pria misterius memaksa semua orang di lapangan untuk melihat ke arah pohon lebat yang jauhnya ratusan kaki dari tempat mereka semua berada. Merasa ada sesuatu hal yang aneh, para pendekar persilatan yang terutama memiliki busur dan anak panah, segera memasang kuda-kuda untuk memanah ke pohon yang ditunjuk. Para pendekar di sini yang menguasai ilmu panah, terdiri dari tiga orang. Mereka memanah ke arah ranting dan tangkai pohon besar itu. Tiga kali terdengar busur direntangkan dan anak panah dilepas. Seiring lepasnya panah pesat, seiring itu juga terdengar tiga kali sapokan sesuatu dari atas pohon. Jieji merasa tidak mungkin lagi bersembunyi seperti demikian. Lantas dia turun bersama Feng Feng dengan gerakan ringan tubuh tinggi. Tidak lama, dia sudah berada dekat dengan halayak di sana. Jieji hanya tertarik melihat dengan dekat seseorang. Seseorang pria misterius yang sedari tadi tidak melihat ke arah mana-mana selain ke lantai. Saudara juga tidak kalah hebatnya. Hanya Anda sendiri saja yang tahu bahwa yang tadinya adalah gerakan dari ilmu pedang, tutur Jieji memuji dengan tersenyum kepadanya. Tetapi pria misterius tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunduk dan terdengar suara senyumannya. Seiring keluarnya suara Jieji, wanita di samping pria ini terlihat bertindak aneh. Gerakan tubuhnya yang hampir tidak nampak, dilihat oleh Jieji. Dia segera memandang wanita ini. Tetapi, dia tetap menundukkan kepalanya namun tubuhnya terlihat bergoncang dan gemetaran beberapa saat. Jieji segera berbalik badan ke arah halayak ramai, tetapi dia tidak berkata sepatah katapun kepada kesemuanya. Kesemua orang sepertinya terlihat bingung memperhatikan seorang pemuda dengan tinggi badan sekitar enam kaki. Memakai pakaian seorang sastrawan, dengan kipas sepanjang 20 inci di tangan kirinya bergerak dengan tenang. Tiada orang yang berniat menanyai siapa dirinya di sini. Jieji berjalan pelan saja seakan di sana tiada orangnya. Lantas dia menghampiri ke arah bocah kecil. Siapa namamu adik kecil? Ilmu pedangmu memang luar biasa. Bocah yang merasa bahwa orang di depannya tentu bukanlah orang jahat. Lantas dia menjawab sopan. Namaku Bao Guozhun. Terima kasih. Jieji segera beranjak ke tempat orang tua yang dikatakan adalah ayahnya Bao. Langkah demi langkah ditempuhnya dengan mantap dan ketika dia mendekati Bao Tua tiga pesilat yang menjaganya berniat menyerangnya, tetapi kesemuanya tidak begitu yakin akan kemampuan lawan di depannya. Dengan menotok titik darah Bao Tua yang sudah dikunci oleh ketiganya tadi, Jieji membimbing orang tua tersebut berdiri. Bao Tua berniat mengucapkan terima kasih, tetapi Jieji segera menggandeng tangannya. Ketiga orang pesilat tentu tidak terima akan tindakan Jieji yang dirasakan sangat kurang ajar itu. Demi melihat terbukanya serangan sebab bunggung lawan sudah terbuka untuk diserang dari belakang. Ketiganya tanpa basa-basi langsung saja menyerang hebat ke depan. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana kejadian selanjutnya. Sebab hanya terdengar suara tiga kali tepukan. Jieji masih saja membelakangi mereka ke semua. Kipas di tangannya memang terlihat memutar sekali satu lingkaran. Alhasil, ketiga pendekar ini menjadi sangat malu sebab pedang dan golok di tangan mereka sudah terbang dan mendarat baik di atap balai rung utama ruangan wisma langit dingin. Suara atap berlaga dengan senjata terdengar sesaat saja. Tentu semua orang begitu tercenggang melihat hasil satu gerakan orang yang dia mati dengan sangat serius oleh kesemua orang di sini. Jieji tetap menggandeng Bao Tua ke arah Bao kecil. Lantas setelah sampai, dia berkata kepada kesemua orang di tengah. Aku memenangkan pertarungan. Jadi akulah yang berhak membawa mereka berdua pergi. Kesemua orang di sini terlihat diam saja, sebab satu gerakan lawan saja sudah membuat ketiga orang merasa tidak dapat berkutik. Ketua partai Jiean adalah orang yang paling mendapat malu di sini. Namanya di dunia persilatan sungguh terancam kali ini. Oleh karena itu, di antara kesemua orang di sini maka dialah yang paling berniat untuk bertarung lagi. Melihat seorang pemuda berumur tahun 1930-an sebenarnya dia tidaklah gentar. Tetapi dia merasakan sesuatu yang masih sangat janggal akan serangannya tadinya ketika melawan Bao kecil. Tetapi jika berhenti di sini, tentu membuat dia membawa penasarannya kemanapun dia pergi. Dia sedang berpikir keras dan tidak melihat ke arah sekelilingnya lagi. Sampai suatu saat, sebuah suara betul mengagetkannya. Tidak ada gunanya kamu pikirkan. Kamu betul jauh di bawahku. Sebab serangan-serangan pedangmu dari pohon sebelah sana. Akulah yang mengeliminasinya. Tutur suara pemuda sambil tersenyum kepadanya. Lin terkejut luar biasa. Pedang di tangannya langsung jatuh ke lantai. Dia mengamati ke arah Bao kecil. Yang kemudian Bao kecil berkata, Betul paman. Aku bukanlah seorang pesilat dan tidak pernah sekalipun belajar. Jadi semua gaya silatku tadinya berkat bantuan paman ini. Semua orang di tengah terjenggang. Bagaimana dari jarak ratusan kaki pemuda bisa mengontrol gerakan tubuh dan gerakan pedangnya. Tidak ada orang lagi yang berniat menanyai lebih lanjut. Semuanya di angseribu bahasa tidak menjawab. Di sini, tidak ada orang yang tahu sesungguhnya siapa pemuda sesungguhnya. Hanya dua orang selain Think-Think di sini yang mengenal si Aji Yeji. Bao kecil sudah beranjak dari tempatnya. Dia berniat memberikan pedang kembali kepada pemuda misterius yang menunduk. Tetapi kelihatan bahwa pemuda misterius tidak berniat mengambilnya lagi. Dia menunjuk ke arah si Aji Yeji dengan tetap diam. Bao kecil mengerti apa maksud orang, lantas dia memberikan pedang bersarung kepada Jie Yeji sambil berkata bahwa pedang diberikan kepadanya. Jie Yeji mengamati sebentar pedang pendek ini. Panjangnya hanya sekitar lebih sedikit dari dua kaki termasuk gagangnya. Sedikit lebih pendek dari pedang es rembulan ataupun pedang ekor api. Gagang dan sarung pedang sangat kotor sekali dan berkarat ke semuanya. Lebar badan pedang termasuk sarung adalah dua inci. Dia mengamatinya sebentar, dan melihat ke arah pemuda misterius. Lantas dia berterima kasih sambil memberi hormat kepadanya. Pemuda misterius hanya diam saja tidak menyaut. Feng Feng agak heran mendapati Jie Yeji memberi hormat kepada pemuda misterius itu. Dia ikut melihat pedang yang aneh ini juga. Namun, dia tidak berniat menanyainya banyak hal. Lantas dengan menggandeng bau kecil, dia hendak keluar dari Wisma. Jie Yeji yang melihat Feng Feng beranjak segera tersenyum, dia juga ikut gadis segera keluar dari Wisma bersama bau tua. Sementara itu, semua halayak diam tidak berani berkata banyak sampai Jie Yeji dan kawan-kawannya meninggalkan tempat cukup lama. Baru setelah itu, semuanya saling menyalahkan satu sama lainnya kenapa membiarkan mereka pergi begitu saja. Biasanya memang pendekar persilatan yang suka main kerubut selalu berpikir demikian. Di saat melawan musuh tangguh, tidak ada seorang pun yang berani maju duluan. Kalau begitu kita ikuti saja mereka. Suara gaduh itu membuat kedua orang misterius tertawa sinis beberapa saat. Lantas seiring suara tertawa biasa, keduanya tiba-tiba sudah hilang ditelan angin. Kedua orang misterius ini memang membawa rasa yang kurang sedap terhadap pendekar-pendekar persilatan di sini. Sebab ketika keduanya sampai pun, tiada yang tahu benar bagaimana caranya. Sekarang keduanya pergi, tidak ada yang tahu juga bagaimana keduanya meninggalkan tempat. Jieji dan kawan-kawan hanya perlu waktu sesaat saja sudah sampai ke penginapan. Sesudah kesemuanya mengganti baju. Keempat orang ini berkumpul di dalam kamar. Bau tua dan bau kecil segera berlutut memberi hormat karena hari ini pemuda tersebut telah menolong mereka berdua. Tidak perlu terlalu berbasah-basi, sahut Jieji sambil membimbing keduanya berdiri dan meminta mereka berdua duduk di kursi. Jieji mengamati ke arah bau kecil, dia menanyainya segera. Saudara kecil, bagaimana kamu bisa memperagakan ilmu pedang yang terlihat sangat aneh itu? Dan di mana sesungguhnya saudara kecil mempelajarinya? Bau kecil yang merasa bahwa Jieji menolongnya dengan segenap hati, lantas saja jujur berkata. Ilmu pedang ini diperlihatkan kepadaku oleh seseorang ibu yang umurnya mungkin 50 tahunan dan seorang kakak cantik. Tetapi yang membawaku ke sana adalah seorang kakak cantik yang kecantikannya luar biasa. Aku berada di puncak gunung Hengsan Selatan saat itu. Jieji berpikir sesaat mendengar perkataan bau kecil. Sambil bercanda, dia menunjuk ke arah Hua Fing Fing. Kakak cantik yang adik kecil maksud itu seperti apa? Kecantikannya jika dibanding dengan kakak ini bagaimana? Fing Fing segera merasa malu ketika Jieji menanyai bau kecil dengan kera demikian. Bau segera melihat ke arah Fing Fing yang malu menunduk. Lantas dia berkata, kakak itu. Pembawaannya memang tidak setinggi kakak ini. Mungkin tingginya hampir seimbang dengan ayah saja. Pakainya putih, wajahnya putih bagaikan salju. Suaranya sangatlah lembut, matanya indah sekali. Hidungnya tidak semancung kakak di sini. Tetapi, jika dibandingkan, maka kakak di sana. Lebih. Lebih cantik, tutur bau sambil terlihat malu. Jieji terkejut mendengar perkataan bau. Dia hanya mengira-ngira awalnya mungkin Yunying. Apa mungkin Wu Yunying? Tanya Fing Fing sesegera kepada Jieji. Jieji berpikir tidak mungkin, sambil tersenyum tawar dia bertanya. Sudah berapa lama kejadiannya? Sekitar enam bulan lalu, jawab bau kecil. Satu seles dua tahun lalu, aku dan Yunying masih berada di daerah barat, tutur Jieji sambil melihat ke arah Fing Fing. Bau segera mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Terlihat sebuah gulungan kain yang basah oleh air hujan tadinya. Ini adalah barang pemberian kakak yang cantik itu. Dia berkata, untuk memberikannya kepada seseorang yang menolongku di saat kesusahan nantinya. Jieji menjemput dengan kedua tangannya. Lantas dia buka segera gulungan kain putih itu. Dengan begitu, terlihatlah sebuah lukisan yang sangat indah. Tetapi, lukisan yang terlihat indah ini bukannya membuat Jieji gembira atau berperasaan lain, dia segera terkejut luar biasa sekali mendapatinya. Tetapi rasa terkejutnya ini segera sirna digantikan rasa penasaran yang berlebihan. Dia menggunakan jari tangannya merabah ke kain beberapa lama. Lantas dia berdiri tegak menatap ke atap langit ruangan dan tertawa cukup keras. Apakah mungkin, orang mati bisa hidup kembali tutur Jieji sambil ngakak beberapa lama setelah menghentikan tawanya. Beberapa orang di sini heran mendengar perkataan Jieji. Di dalam hati Seng Pendekar, yang tadinya berkejamuk, sekarang sudah tenang kembali. Dia kembali berpikir, ibu mertuaku sedang bermain apa lagi kali ini? Dahulu, si pencuri itu hampir mempermainkanku. Tidak. Tidak. Kali ini aku tidak akan masuk perangkap dengan begitu mudahnya. Alkisah mengenai putra mahkota Duan yang sudah kehilangan jejak si Jieji. Dia bersama lihui menuju ke arah Chang'an, kota tua yang penuh pesona tersebut. Sekitar 500 li sebelah selatan kota tersebut, terletak kota kecil di pegunungan. Namanya kota Hantong, Hantimur, terletak lebih dari 500 li dari kota Hanzong. Kakak. Apakah kali ini kita salah jalan tutur lihui kepada Duan? Sepanjang perjalanan, kita sudah bertemu dengan banyak petani, atau orang-orang lainnya. Sepertinya memang si Jieji tidak pernah melewati sini, jawab Duan datar. Jika begitu, apakah kita perlu berbalik tanya lihui? Tidak. Sepertinya tidak keburu terkejar lagi. Sekarang kita bisa harapkan saudaraku itu saja. Semoga dia sempat menemui si Jieji dan mengawalnya dengan aman. Kita istirahat dahulu. Di sini, kota Hantong. Jawab Duan sambil melihat langit mengenang sebuah peristiwa yang sepertinya tidak begitu menyenangkan. Sudah 20 tahun lebih kakak tidak hidup bebas. Kali ini, adalah perjalanan kembali setelah 20 tahun, tutur lihui sambil tersenyum. Dia senyum Duan dengan pahit sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa jam kemudian, Duan dan lihui sudah berada di sebuah lasmen dan restoran cukup besar yang terdiri dari dua tingkat. Duan yang sedari tadi, terlihat memegang Gucci arah kecil di tangan kirinya. Sesekali terlihat dia meneguk arak tersebut dengan santai. Hari ini, losmen tanpa nama ini terlihat cukup ramai. Kebanyakan terlihat dari kaum pesilat, dengan suara biasa, kebanyakan bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing di dunia persilatan. Beberapa bercerita mengenai kecantikan bunga kota, ataupun bunga malam. Pergaulan seperti demikian sudah merupakan hal yang lumrah ketika mereka berkumpul bergabung. Cih tutur lihui dengan suara seadanya. Kenapa semua pesilat di sini terlihat kurang kerjaan? Lebih mirip ibu-ibu yang sedang ngumpul. Duan hanya tersenyum jenaka mendengar suara omelan adiknya. Sebenarnya, para pesilat di bawah tersebut tidaklah pernah tahu, bahwa hari ini. Malam ini juga adalah malam mimpi buruk untuk mereka semua. Tidak ada tanda-tanda buruk dari wajah mereka yang sudah terpengaruh air mabuk setelah sekian lamanya. Setelah beberapa saat kemudian. Duan dan Li Hui sudah masuk ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan para pesilat di sini masih berbincang seakan malam belumlah larut bagi mereka untuk beristirahat. Suasana restoran di lantai satu masih terlihat ramai, lebih dari 20 meja ditempati dari total 30 meja di restoran tersebut. Derak suara sebelah pintu dengan pelan terdengar kemudiannya. Hanya berselang sesaat kemudian, para pesilat melihat kehadiran tiga orang yang sedang memapaki masuk. Yang terlihat jelas, dua orang di antaranya wanita kecil yang sekitar umur tahun 2020-an saja. Kedua wanita tersebut terlihat berpakaian tidak lazimnya pakaian orang Han. Dan keduanya cukup cantik terlihat dengan wajah putih bersih. Sedangkan di belakang mereka, ikut seseorang yang sama sekali tidak lazim bentuknya. Orang tersebut tinggi besar sekali. Tingginya mungkin lebih dari tujuh kaki. Berpakaian yang terbuka bahagian atasnya. Otot di tubuhnya terlihat sangat kokoh luar biasa dengan perut yang sangat gemuk. Tentu, bagi siapapun yang melihatnya, merasa sungguh aneh. Bagaimana mungkin orang yang memiliki lengan yang begitu kuat, tetapi bisa memiliki perut demikian besar. Semua match langsung tertuju ke arah pemuda yang tinggi besar tersebut. Kedua gadis kecil tersebut beranjak ke arah bos penginapan yang sedang menghitung uang pendapatan hari ini. Bos yang terlihat bengong ke arah keduanya dan lelaki besar tersebut kemudian menanyai mereka. Cuan dan nona-nona, silahkan duduk di sebelah sana, tunjuknya ke arah meja yang cukup besar, muat sekitar enam orang. Tetapi salah satu di antar kedua nona menanyainya segera. Apa Anda tahu ada tamu yang terdiri dari pria dan wanita yang menginap di sini nama tamunya siapa? Tanya bos kembali. Dia bernama Xiajieji, jawab gadis kecil. Tidak ada, tutur bos penginapan dengan gaya yang hendak mengusir. Sikap bos penginapan tersebut segera mengundang amarah lelaki yang besar tersebut. Tetapi salah satu di antara gadis, segera mencegah tindakan lelaki ini lebih lanjut. Mereka bertiga menuju ke arah meja yang dituju. Mencari seorang Xiajieji ternyata bukan hal yang mudah, tutur gadis yang tadinya menanyai bos penginapan. Seorang gadis lainnya tidak menjawab, dia hanya diam saja. Sementara, lelaki tersebut juga tidak bersuara. Dia duduk dengan sikap yang acuh-ta'acuh sambil memegang gelas. Nona, kalian ingin mencarik Xiajieji tutur seorang pesilat dengan sikap yang mabuk-mabukan? Perkataan pesilat tersebut memancing perhatian ketiganya. Mereka melihat ke arah pesilat yang barusan ngomong. Betul sekali. Di mana dia berada? Dia sudah di Alembaka. Apa Nona dan Cuon tertarik menyusulnya jawabnya dengan terkekeh-kekeh dan cengengesan? Merasa dipermainkan, ketiganya terlihat marah. Tetapi amarah mereka kembali bisa diredakan. Lima tahun lalu, dia sudah tewas di tembok kota Beisping, tawa terdengar sekali lagi. Untuk apa mencarik Xiajieji? Dia sudah tewas Nona-nona. Mendingan ikut dengan kami saja. Biar kami yang melayani kalian berdua, terdengar suara lainnya yang berdiri berniat menghampiri mereka bertiga. Duan dan Li Hui sudah berada di samping tangga sambil mengamati percakapan konyol tersebut. Keduanya sebenarnya sudah hampir teridur. Tetapi baik Duan ataupun Li Hui merasakan suara langkah kaki yang cukup mengherankan mereka. Di sini terlihat jelas bahwa kemampuan Duan ataupun Li Hui sudah di atas para pesilat kelas rendah yang langsung menyadari kedatangan orang-orang luar biasa ini. Mereka tidak sadar akan bahaya tutur Duan dengan suara yang sangat pelan sekali. Betul sekali. Ketiga orang ini berasal dari Koguryo Selatan. Entah apa maksud mereka di sini jawab Li Hui. Mencarik Xiajieji. Tentunya mereka datang karena. Tuyien jawab Li Hui dengan tersenyum. Suara kedua orang ini sudah termasuk suara yang luar biasa pelan. Sebenarnya, jika saja losmen tersebut tidak berpenghuni pun, suara mereka sangat tidak mungkin terdengar oleh para pesilat kelas rendah seperti yang berada di bawah. Tetapi kedua orang ini tidak pernah tahu bahwa percakapan mereka juga terdengar oleh orang-orang lain. Semakin hingar-bingar terdengar suara para pendekar di bawah. Semua kata-kata kotor sudah keluar dari mulut mereka yang sudah mabuk arak. Tetapi beberapa saat saja, suara itu sudah berubah. Berubah menjadi teriakan memilukan yang sangat menyeramkan. Dengan hitungan seperberapa detik. Terdengar teriakan dua orang pesilat yang tadinya berniat kurang ajar terhadap mereka bertiga. Bagaimana tidak? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Baik duan ataupun lihui, kedua orang pesilat luar biasa tersebut juga terkejut tidak kepalang. Apa yang terlihat? Darah sudah membanjiri lantai losmen, kedua pesilat tadinya sudah terduduk dengan kehilangan lengan kanan mereka. Keduanya, tadinya hendak memegang pipi kedua gadis cantik tersebut. Tetapi dengan sungguh sangat cepat kenyataan yang sangat mengerikan terjadi. Lelaki besar terlihat dengan tenang melahap lengan keduanya yang sudah putus. Betapa menjijikan hal demikian terlihat. Tetapi para pesilat yang jumlahnya lebih dari 20 orang semuanya kontan, menyerbu ke arah lelaki besar luar biasa ini. Dalam hitungan detik, kesemuanya kontan terpental dengan kondisi yang sangat memilukan. Banjir darah terjadi di sekitar papan pijakan losmen lantai 1. Meski lelaki tersebut besar, tetapi gerakannya luar biasa lincah. Sambil menggigit lengan yang tercabut tadinya, dia meninjuk ke muka para penyerangnya. Lebih parah derita pesilat-pesilat lainnya daripada dua pesilat tadinya yang hanya kehilangan lengan. Muka mereka yang tertinju semuanya bonyok. Tulang kepala mereka hancur tiada karuhan. Bahkan duan yang luar biasa ini pun terkejut. Bagaimana bisa mendidik setan tiada berperasaan seperti raksasa ini tanyanya kepada Lihwi. Lihwi terbelalak saja melihat apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan yang hanya sesaat saja, suara binatang malam di luaran sudah terdengar jelas. Rintihan para pesilat nyaris sudah tidak terdengar. Rupanya kedua pesilat yang tadinya hanya kehilangan lengan, juga sudah tergeletak tidak bernyawa dengan tubuh tidak karuhan. Raksasa ini kemudian jongkok, dengan hujaman tangannya, dia memasukkan ke tubuh para korbannya. Ditariknya keluar usus pesilat yang sudah tidak bernyawa. Bahkan yang menjadi korban, bos penginapan tersebut sudah tergeletak di ujung. Dia berniat memisahkan mereka pada awalnya untuk tidak mencari keributan di Losmen, tetapi dia juga berakhir dengan tragis. Sementara itu, kedua gadis di bawah sudah melongokkan kepalanya ke atas. Keduanya melihat sepasang pria dan wanita sedang melihat ke bawah dengan tatapan kosong. Didengar dari percakapan tadinya, sepertinya kalian berdua mengenal si Aji Aji, tuding gadis tadi yang berbicara ke arah Duan. Sambil sedikit pamer muka seram dia melihat ke arah Duan. Tetapi Duan malah tidak menjawabnya. Dia mengajak Li Hui untuk masuk kembali ke kamar. Sementara itu, Li yang tidak begitu mengetahui maksud kakaknya, langsung mengekor saja. Belum berjalan tiga langkah, kedua gadis di bawah itu sudah meloncat ke atas dengan ringan tubuh yang luar biasa. Gerakan keduanya terlihat memutar sebentar, tahu-tahu keduanya sudah berada di lantai dua Losmen menghalangi kepergian Duan dan Li. Si Aji Aji sudah tewas di kota Beiping, lima tahun lalu. Itu adalah hal yang benar adanya, jawab Duan sambil memandang serius ke arah keduanya. Dengan wajah dan tatapan penuh nafsu membunuh, kedua gadis tersebut tertawa sinis. Hampir setengah tahun lalu, Si Aji Aji masih bertarung begitu hebatnya dengan Chen Yang dan dengkotnya di Persia. Itu masalah mungkin Tuan belum mengetahuinya tanya salah satu gadis. Duan tersenyum. Dia sedang berpikir. Kalau itu, aku tidak pernah tahu-menahu. Sementara itu, Li Hui mengamati kedua orang ini dengan sikap dek-dean. Dia merasa keduanya tidak lagi mirip manusia. Yang tersisa dalam diri mereka hanyalah sifat setan. Kami telah menerima perintah, seperti kata Anda tadinya. Jika pulang tanpa hasil, maka kami bertiga pasti mati, tutur gadis tersebut. Duan menggelengkan kepalanya. Itu adalah urusan kalian. Bukanlah urusanku. Jawaban Duan tentunya sama sekali tidaklah memuaskan keduanya. Sambil tersenyum sinis, gadis itu kembali berkata. Kalau begitu, tinggalkanlah kepala kalian atau bicara. Duan yang merasa diancam, segera tertawa keras. Sementara itu, lelaki di bawah yang masih bersimbah darah sudah berada di ambang tangga tempat naik. Dia mengamati sambil tersenyum binal seakan-akan dirinya bukan lagi manusia, melainkan binatang buas. Mungkin harus disiksa dahulu dik, tutur gadis di sebelah gadis yang berbicara tersebut. Inilah kata-kata pertama yang munculnya dari mulutnya. Duan menghela nafas sambil tersenyum mendengar perkataan kedua gadis yang sesungguhnya masih muda. Tetapi tidak bisa bersikap sebagai gadis pada umumnya. Meski Tuyian, dia pun tidak berani berbicara demikian kepadaku, tutur Duan dengan serius. Kedua gadis ini saling menoleh, tetapi tidak berapa lama kemudian salah satunya berkata, Orang sakti di dunia, jumlahnya sudah sedikit sekali. Meski si Aji Aji, belum tentu dengan ilmu tapak berantai miliknya bisa mengalahkan kita bertiga. Betul sekali kata-katamu itu, jawab Duan dengan acuh tidak acuh. Hanya seorang Zui Sen saja yang sanggup mengalahkan kita bertiga, jawab gadis itu. Benarkah begitu tutur Duan dengan tersenyum sinis? Hanya Zui Sen saja orang yang kita takuti. Tetapi dilihat dari umurmu, menjadi anaknya saja belum pantas. Duan kali ini tertawa dengan sangat puas. Dia jarang sekali mendengar perkataan demikian. Tetapi karena bersikap Miles melayani kedua gadis, dia berniat memutar tubuhnya untuk pergi saja. Meski ini diketahuinya dengan pasti, tidak ada gunanya. Hiruk pikuk dunia persilatan. Aku sudah jauh daripadanya, dia menjawab dengan suaranan tenang. Kedua gadis segera beranjak hendak mengikutinya. Duan rupanya turun lewat tangga. Dia berjalan dengan sangat tenang hingga sampai ke lelaki besar yang sudah menunggu dengan garangnya. Duan sebenarnya tidak ingin bertarung tetapi baru saja dia hendak mengambil langkah maju. Lelaki besar segera menangkap tubuhnya lewat baju, lelaki hendak melemparkannya ke dinding di sebelah kirinya. Mengingat bahwa, kedua gadis tidak ingin membunuhnya, lelaki itu hendak pamer kekuatan. Sekali melempar, sekaligus dia menarik lihwi untuk dilemparkan juga. Lelaki besar tersebut benar berhasil melakukannya. Terlihat Duan dan Li terlempar ke arah dinding dengan pesat. Hasil yang diharapkan lelaki besar ini adalah keduanya menabrak dinding dan terluka parah. Tetapi baik Duan maupun Li mendarat mulus sekitar satu kaki membelakangi dinding. Lelaki besar tersebut terkejut. Dia mengancungkan jempolnya sambil berkata, Kalian berdualah orang pertama yang tidak bermasalah setelah ku lempar dengan kekuatanku. Itu karena kamu tidak lebih daripada gentong yang tidak berguna, jawab Duan dengan sinis. Sebenarnya, Duan tidak begitu menyukai manusia semacam demikian. Dia terlahir sebagai seorang putra pemimpin Partai Jiuki. Dan kemudiannya diangkat sebagai putra oleh Raja Tahili. Tentu saja sifatnya tergolong sangat khusus. Lelaki besar itu murka mendengar perkataan Duan. Dia memang memuji Duan tadinya yang tidak mengapa-mengapa. Tetapi dibalas Duan dengan sinis. Dengan gerakan cepat, dia langsung menerjang ke arah Duan. Mantan putra mahkota ini, segera mengangsurkan Lihwi ke tempat taman. Dengan gerakan ringan dia melempar Lihwi keluar dari Losmen. Sementara itu, dengan sekali tarikan nafas. Dia mundur perlahan ke tembok dan loncat ringan mengitari dinding dengan tenang. Tetapi, bangsa kerbau tersebut rupanya juga sigap dan lincah sekali untuk ukuran tubuhnya. Dia mengikuti Duan yang sedang melayang ringan. Dengan sekali hentakan kaki, Duan sudah berada di lantai Dua Losmen. Pantas orang ini sombong. Ternyata tenaga dalamnya juga hebat. Meski di bawah kita berdua, tutur kedua gadis ini sambil tersenyum mengerikan. Duan panas telinganya. Tetapi dia berusaha menyabarkan diri. Sejak dirinya keluar dari dunia persilatan. Dia betul konsisten. Membuang jabatannya sebagai seorang putra mahkota, dan tidak ingin lagi mengurusi hiruk pikuk dunia. Semua hal di sini ada sebabnya. Sebab yang sungguh memilukan baginya. Raksasa besar ini, segera menerjang dengan ilmu ringan tubuh yang tidak kurang lincahnya. Tuyin mendidik dengan sangat bagus dalam hal kung fu. Tetapi dalam hal bersikap, dia tidak lebih dari seekor binatang yang mengajari anak-anaknya. Seru Duan sambil tertawa. Kedua gadis maupun raksasa sangat marah mendengar ocehan Duan yang memang sengaja untuk memanasi mereka. Duan merasa impas jika ocehan kedua gadis dibalasnya dengan begitu. Oh ya tutur salah seorang gadis dengan ada yang sama menyeramkan. Tetapi salah satu di antarnya konten bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, dia sudah berada di depan Losmen, dan kembali, dengan mengangkut Li Hui yang sedang menyaksikan pertarungan kakaknya. Bagaimana sekarang tutur gadis yang sudah kembali dengan Li Hui? Li tidak pernah sadar, bahwa dengan sangat luar biasa cepat, gadis tersebut sudah menyabetnya sambil bergerak menotok tiga kali di aliran darahnya yang membuatnya tidak sanggup bergerak sama sekali. Sementara itu, kembali ke Xiajieji. Kak Xiajieji, sebenarnya apa hal yang sedang terjadi? Tanya Hua Fing Fing kepadanya yang memecahkan lamunan anak muda ini. Xiajieji menatap gadis itu sambil tersenyum, dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sementara itu, mendengar gadis tersebut menyebut nama Xiajieji baik bau kecil maupun ayahnya segera datang dan berlutut kepada pemuda tersebut. Sungguh tidak pernah disangka bahwa penolong adalah Xiajieji. Beribu ucapan terima kasih kepada penolong, tutur bau tua dengan sangat hormat. Xiajieji membimbing keduanya berdiri. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Dan kebetulan menolong kalian berdua di sini. Bagaimana mereka semua bisa menuduh kalian membunuh putra dari Zawok Sieshan? Tanya Xiajieji kepada bau tua. Bau tua terlihat bernafas berat sambil menggelengkan kepalanya. Kami berdua tinggal di lembah Hengsan Selatan. Bersama dengan penduduk suku-suku kami yang lainnya. Sekitar lebih dari setengah tahun yang lalu, kabar dunia persilatan menyatakan sudah ditemukan kembali harta karun kuno sekitar 700 tahun yang lalu, tepatnya di puncak gunung Heng Selatan. Alunan musik itu tanya Xiajieji sambil mengerutkan dahi. Bawa tua melihat keputranya. Anak yang sekira umur 10 tahun ini, menjawab pertanyaan Xiajieji. Musik itu, hanya beberapa orang yang sanggup mendengarnya saja. Sebenarnya di atas puncak pun, tidak ada sesuatu yang berupa misteri. Hanyalah sebuah rekaan saja mungkin. Tetapi, saya melihat format yang aneh, Kara bersilat pedang dengan jelas di atas meja di persanggerahan tengah gunung Heng itu. Xiajieji tersenyum, dia terlihat lebih tertarik terhadap pembunuhan yang terjadi di keluarga Zhao. Kalau begitu, mereka semua sudah tahu apa yang seharusnya terjadi di wisma langit dingin itu? Sejujurnya, kalau benar kamu melihat bayangan daripada orang-orang bersilat di puncak Heng, berarti kamu bukanlah seorang yang biasa, tutur Xiajieji sambil melihat ke arah bawa tua. Bawa tua kembali menghela nafas. Sejujurnya, anak ini bukanlah putra saya. Dia adalah turunan terakhir keluarga Yan, Yan Cuyantanya Xiajieji. Bawa tua mengangguk perlahan. Xiajieji tersenyum sambil melihat ke arah bawa kecil. Dia lantas bertutur, ilmu pedang yang kamu lihat adik. Adalah ilmu pedang yang kudapati di utara Mongolia. Sungguh beruntung, aku sendiri mendapatkan pengajaran luar biasa itu. Dengan pastinya, dirimu adalah turunan keluarga Yan. Maka, aku akan mengajari semua ilmu silat pedang tersebut kepadamu. Karena ilmu pedang surgawi membelah memang adalah karya besar dari leluhurmu. Bawa kecil dan bawa tua sangat bergembira, keduanya mendatangi Xiajieji sambil menjurah. Jika saja, Chuan Pendekar Yang Mulia mau mengangkat seorang murid. Maka kami berdua sungguh sangat berterima kasih. Xiajieji berpikir sederhana, ilmu pedang miliknya sekarang yang terdiri dari delapan tingkatan, semuanya didapat dari ukiran batu di Mongolia kuno. Sekarang, dia bisa menurunkan ilmu pedang tersebut kepada leluhur pencipta ilmu pedang ini, tentu adalah hal yang sangat wajar sekali. Dengan sigap, Xiajieji membimbing keduanya berdiri. Sesaat, pemuda ini melihat ke arah Hua Feng Feng, lantas dia berkata, Seumur hidupku, aku mendalami banyak sekali ilmu dan jurus-jurus dari dunia persilatan. Beberapa yang lainnya, aku sengaja mengkondisikan kesemuanya menjadi satu, menjadi serangan dan pertahanan yang sangat efektif. Oleh karena itu, aku berniat menuliskan semua kemampuanku menjadi beberapa buku yang kelak mungkin akan berguna nantinya di masa yang akan mendatang. Seakan tidak percaya, Feng Feng terlihat menggelengkan kepalanya. Aku sudah membunuh salat satu orang yang paling berbahaya. Sekarang tinggal dua lagi yang akan mengejarku. Jika mereka mencariku untuk membalas dendam, maka aku pastinya berada dalam bahaya yang sangat besar, sahut Xiajieji dengan nada yang tenang saja. Feng Feng mengerti apa hal yang sedang diucapkan oleh Xiajieji. Dia segera berlutut menjurah ke arah Xiajieji. Xiajieji tertawa dengan puasnya. Hari ini, dengan bersamaan aku mengangkat dua murid. Dengan begitu, kalian berdua memiliki seorang kakak seperguruan yang namanya Wong Xiling. Kelak, jika kalian berdua bertemu dengannya, maka dia adalah saudara seperguruan yang paling tua. Kalian berdua hendaknya menghormatinya sebagai seorang kakak, tutur Xiajieji yang masih tertawa puas. Baik Feng Feng ataupun Bao kecil dan tua tersenyum manis sambil mengiakan tidak berapa lama, dia membimbing ketiga orang untuk bangun. Pemuda segera menutur kepada Feng Feng. Seumur hidupku, aku mempelajari dua jenis silat yaitu pukulan dan senjata pedang. Jika Bao mendapat pengajaran pedang, maka kamu akan mendapat pengajaran silat tangan kosong. Isteriku menamai pukulan tangan kosong ini sebagai 18 telapak penakluk naga. Aku akan menyiapkan semua bahan-bahan yang kesemuanya akan kubagikan dalam tiga buku kepadamu. Dengan selanjutnya, jika kamu tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada Yuan Jielung, ketua Kaibang yang juga memiliki salinan beberapa tahap terakhir. Jieji segera meminta pelayan kamar penginapan dengan segera menyiapkan empat buku kosong yang akan ditulis nantinya. Jieji tentu sangat menyadari bahaya besar sudah menantinya tidak berapa lama lagi. Para persilat di Wisma Langit Dingin tentu bakal menimbulkan kehebohan atas apa yang baru saja terjadi. Kembali kepada Yuan. Pemuda ini terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Adik kandungnya sekarang dalam bahaya yang sangat besar. Sementara itu, dia terus-menerus terlihat menghindar dengan langkah 10,000 Dewa yang juga dikuasainya dengan mahir menghindari setiap terjangan raksasa yang menggilak tersebut. Berhenti, jika tidak ingin adikmu kita lukai, sahut gadis yang sedang mencengkram leher lihwi. Tetapi Li, tidak kelihatan sedang ketakutan. Dia hanya tersenyum saja sambil menyahut, kakak, boleh kamu singkirkan dulu si jelek itu, barulah mengurus kedua gadis ini. Kedua gadis, mau tidak mau merasa ada kejanggalan. Biasanya, tawanan tidak pernah ada yang bersikap seperti lihwi. Dan juga pemuda di depan mereka berdua, tidak terlihat jauh lebih tangguh. Duan, sebenarnya sedang sibuk. Dia menghindar setiap tubrukan angin lawannya. Dia menghindar dengan segenap hatinya tanpa bermain-main dengan lawannya. Sesaat, dia melihat ke arah adik kandungnya. Dia sedang menunggu kesempatan baik, tutur gadis. Yang diiakan oleh gadis yang lainnya. Kalau begitu, kita lihat apa yang sanggup dilakukannya. Memang benar, Duan sedang mencari celah untuk menyerang mereka bertiga sekaligus dan menyelamatkan adik kandungnya, lihwi. Kemudian, di satu kesempatan, terlihat sudah dengan sangat jelas. Duan memilih mundur dengan ilmu langkahnya. Sekarang terlihat bahwa Duan melayang sambil membelakangi kedua gadis yang berada di lantai ii bersama lihwi. Sedangkan raksasa, sedang loncat dengan kencang menubruk ke arahnya. Dua gadis pesila tangguh ini menyadari dengan saat bersamaan bahwa Duan, berniat untuk mempertemukan mereka dengan raksasa yang sedang menubruk dengan tinjunya. Dengan sangat licik, kemudian keduanya langsung saja menyerahkan lihwi ke depan dan dijadikan umpan pertarungan. Sehingga jika Duan menghindar, maka lihwi, lah orang yang bakal ditubruk oleh si raksasa. Duan mengetahuinya dengan sangat pasti meski dia sedang membelakangi mereka berdua. Tetapi dengan adanya tindakan lawan, justrulah sekarang adalah saat-saat yang sedang diharapkannya. Jarak sekarang hanya tinggal beberapa kaki. Dengan melayang, Duan mengarahkan kakinya ke arah tinju lawannya. Suara tendangan dan pukulan kemudian terjadi dengan cepat. Kedua gadis sebenarnya memang berniat untuk membunuh lihwi melalui perantara temannya. Tetapi, mereka sekarang tidak pernah menyangka bahwa Duan juga bermain licik. Dengan meminjam mentalan dari tinju lawan. Duan tertarik makin ke belakang dengan pesat, sebelah tangan dia menangkap lihwi, sedang sebelahnya dia membentuk lingkaran penuh. Kedua gadis yang melihat tindakan lawan, kontan terkejut. Mereka mengenali pergerakan tangan lawan yang akan merapal sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang cukup mematikan di dunia persilatan selama ini. Tetapi mereka berdua tidak goyah, dengan menarik nefas, mereka melakukan tindakan pertahanan dan sekaligus menyerang dengan segenap kemampuan mereka. Dalam waktu yang sekejap saja, sebelah telapak Duan beradu dengan kedua telapak gadis yang dirapatkan bersamaan. Sesaat, seakan terjadi gempa yang mengguncang. Duan terpental mundur sambil menubruk dinding dengan pesat, sebelah tangannya mengangsurkan lihwi ke samping supaya adiknya tidak ikut bersamanya menubruk dinding yang hancur berantakan. Duan masih dalam posisi mundur terhempas pesat. Kedua gadis yang melihat gerakan penyerangan mereka berhasil, langsung saja berteriak. Kejar! Mereka bertiga hanya memerlukan waktu yang sesaat saja, sudah sanggup menyusul Duan dengan lihwi. Sebelah penginapan ini, adalah sebuah taman yang cukup lapang. Mereka, mendarat dan melihat Duan dan lihwi sudah berdiri tegak. Tutukan nadi di tubuh wanita ini sudah dilepaskan sepenuhnya. Kami terlalu memandang remeh dirimu. Ternyata engkau juga menguasai tapak Buddha tingkat ke sembilan. Duan tersenyum, dia tidak menjawab. Tetapi terlihat bahwa dia menderita luka dalam. Di sudut kiri bibirnya terlihat mengalir darah segar. Kamu tidak apa-apakah? Duan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum kembali, dan berkata. Tidak pernah disangka, selama 20 tahun, Tuyian bergerak sangat maju ke depan. Anak muridnya saja begitu hebat. Siapa sebenarnya dirimu? Tanya gadis tersebut ke arah Duan menyelidik. Apa hubunganmu dengan majikan kita? Katakan sekembalinya kalian ke Konguryo, bahwa Pangeran Dali tidak lama lagi akan mengunjungi Konguryo, sahut Duan. Pangeran Negeri Dali. Yang hebat hanya seorang Liji Yeji. Kebetulan sama namanya dengan Ksi Aji Yeji. Tetapi, bukankah dia sudah tewas tanya gadis sambil menyelidik? Anggap saja begitu, jawab Duan sambil berbalik.